Intro Warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan meninggalnya seorang balita perempuan bernama Aye berusia 3 tahun pada Senin sore. Berdasar keterangan warga, balita tersebut meninggal dengan kondisi ada darah di bagian mulutnya. Kaur Bin Ob Satres Krim Polres Nyawi, Ibtu Basuki Rahmat mengatakan pihaknya telah menerima informasi terkait meninggalnya balita 3 tahun tersebut. Menurutnya, penyidik Satres Krim Polres dan anggota Polsek Paron masih belum bisa menyimpulkan penyebab meninggalnya korban. Meski begitu, polisi mengaku ada kecurigaan karena sebelumnya korban sempat makan es krim. Dari hasil ulang TKP yang diadakan oleh penyidik Satres Krim Polres Ngawi bersama Polsek Paron itu belum bisa menyimpulkan secara pasti kejadian kemarin meninggalnya korban atas nama Ayunda. Nah, cuma di situ ada kecurigaan karena sebelum meninggal itu sekitar jam 10 kan Ayunda itu dibelikan es krim. Es krim oleh kedua orang tuanya, yaitu es krim merek Ace Rasa Coffee Magino. Nah, setelahnya istirahat sekitar jam 13.00, diketahui oleh pelbagai korban, si anak ini sudah meninggal dunia. Oleh karena dari TKP itu kita menemukan tanda-tanda si anak ini di mulutnya mengolarkan cairan dan ada bercak darahnya, makanya kita mengamankan spray warna merah muda bermotif bunga dan kita mengamankan satu kap es krim merek Ace Rasa Coffee Magino untuk sisa yang dimakan oleh si anak atau korban ini. Yang selanjutnya nanti akan kita kirim ke lapor untuk dilakukan pemeriksaan. Misalkan saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, ada nggak? Untuk saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan, yaitu salah satu tokoh pemuda di situ, di depan situ, sudah kita minta keterangan, namun yang bersangkutan juga tadinya itu mencurigai, tapi juga tidak bisa memastikan. Oleh karena itu, kita melakukan lidik selanjutnya, sebenarnya apa yang menjadi penyebab kematiannya. Apakah karena sakit atau apakah karena kerajudan oleh makanan atau benda lainnya. Kita belum tahu, masih dalam penyelidikan. Sebelumnya Winarto, tetangga korban, dirinya sempat melihat dari mulut korban mengeluarkan darah dan busa. Meski begitu, pihak orang tua juga menyatakan ikhlas atas kematian anaknya. Ada bekas-bekas penderitaan si anak. Seperti mutah darah, ada diri darah, saya tahu betul waktu itu, waktu itu. Tapi setelah itu kan saya, apa ya, setelah, ini karena orang tuanya sudah menyatakan, yaudah ini kelaian saya atau apa. Ini sebenarnya anak itu habis makan apa itu? Katanya sih makan apa ya, makan, makan pentol, kemudian dibarengi dengan minum es krim. Nah, pentol dan es krim itu kan nggak sampai habis. Dilanjutkan, dihabiskan orang tuanya gitu loh. Setelah dihabiskan orang tuanya, nyatanya orang tuanya nggak apa-apa. Tapi si anak, kok tiba-tiba seperti itu gitu loh. Selang berapa lama apa itu? Mungkin kisaran apa ya, sekitar 30 menit lah. Nah, gitu, habis itu mutah-muntah atau apa, terus dibaca ke rumah sakit gitu loh. Sementara pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait meninggalnya Balita tiga tahun tersebut. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.